Intro Mullah Nuruddin Turabi, seorang pendiri Taliban yang akan mengendalikan penjara di bawah pemerintahan baru di Afganistan mengatakan hukuman keras, seperti hukuman potong tangan penting diterapkan. Semua orang mengkritik kami atas hukuman di stadion, tetapi kami tidak pernah mengatakan apapun terjadi hukum dan hukuman mereka. Ujar Turabi dikabul selama wawancara yang ditayangkan pada Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Associated Press. Tidak akan ada satupun yang bisa menyetir kami soal hukum yang seharusnya. Kami akan mengikuti hukum Islam, dan kami akan membuat hukum kami berdasarkan Al-Quran, Ujar Turabi, seperti yang dilansir dari Fox News pada Kamis, tanggal 23 September 2021. Di bawah pemerintah sebelumnya, Turabai menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Kepala Institusi yang bernama Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, sebuah posisi yang menurut Associated Press adalah polisi agama. Selama waktu itu, amputasi dan eksekusi dilakukan untuk tindak pidana, termasuk pencurian, dan perampokan di jalan raya. Memotong tangan sangat diperlukan untuk keamanan, kata Turabi, mengklaim itu adalah pencegah pencurian dan kejahatan lainnya. Saat ini, belum ditentukan apakah hukuman keras tersebut akan dilakukan di depan umum. Turabi mengatakan bahwa para pejabat Taliban sedang bekerja untuk mengembangkan kebijakan. Taliban telah berubah dari masa lalu, katanya saat dia berbicara dengan seorang reporter wanita. Selain mengumumkan bahwa hukuman berat akan kembali diterapkan, Turabi, mengatakan Taliban akan mengizinkan penggunaan televisi, ponsel, foto, dan video karena ini adalah kebutuhan rakyat, dan kami serius tentang hal itu. Dia juga mencatat bahwa hakim perempuan akan diizinkan untuk mengadili kasus. Namun, hukum Afganistan akan didasarkan pada Al-Quran. Turabi bahkan mengklaim bahwa alat digital seperti televisi dan ponsel itu akan membantu menyebarkan pesan Taliban. Sekarang kami tahu, alih-alih mencapai hanya ratusan, kami dapat mencapai jutaan, katanya. Ia menambahkan bahwa jika eksekusi dan amputasi disetujui untuk dilihat publik, maka orang-orang dapat merekam kejadian itu dan membagikannya sebagai pencegah apa yang dianggap pejabat Taliban sebagai pelanggaran pidana. Pendiri Taliban juga menegaskan bahwa hukuman potong tangan bakal diterapkan terhadap pencuri. Sementara itu, pelaku perampokan di jalan raya dihukum potong tangan dan kaki. Semua dieksekusi di hadapan publik. Ada pengecualian jika pihak keluarga korban meminta uang pengganti kerugian dari pelaku. Demi keamanan dalam suatu negeri, pemerintah Afghanistan yang kini dipimpin kelompok Taliban menganggap hukuman potong tangan perlu diterapkan. Pemotongan tangan sangat diperlukan untuk keamanan karena efek jeranya, tutur pemerintah Afghanistan seperti diberitakan ala Rabia. Taliban juga sikapi kritik dari negara lain, pemerintah Afghanistan meminta dunia internasional tidak ikut campur ihwal rencana penerapan hukuman potong tangan. Selama ini Afghanistan tak pernah mengkritik praktik hukum negara lain. Riwayat potong tangan, praktik hukum potong tangan pernah diterapkan di Afghanistan pada tahun 1996 sampai tahun 2001 atau saat Taliban berkuasa. Namun Taliban menganggap ada perbedaan dengan saat ini, yaitu hukuman potong tangan tetap harus berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!